Apa pendapatmu saat melihat binatang yang satu ini, mereka cukup lucu bukan? Binatang ini adalah otter, dilansir dari Eden Times, otter seringkali disamakan dengan berang-berang atau biawara. Padahal keduanya adalah jenis binatang yang berbeda, berang-berang termasuk rodentia alias hewan pengerak, yang memiliki kekerabatannya dengan tikus. Sementara otter adalah keluarga Mustelide alias keluarga Musang dan Luwak, berdasarkan tempat hidupnya ada yang tinggal di sungai dan ada yang tinggal di laut. Otter merupakan hewan karnifora, ia mengkonsumsi ikan, kepiting, udang, kerang dan lain-lain. Laman Discover Wildlife menyebut bahwa mereka bisa makan hingga 11 kg makanan per hari. Itu setara dengan 25% berat tubuhnya. Otter tersebar ke seluruh benua, kecuali Antartika. Spesies terbesar adalah otter raksasa, Pteronura brasiliensis, yang bisa tumbuh hingga 2 meter. Sedangkan yang terkecil adalah otter bercakar kecil Asia, Amblonix cinereus, yang hanya mampu tumbuh hingga 90 cm. Mereka juga mempunyai kebiasaan tidur sambil mengambang di atas air, dengan saling bergandengan tangan dengan kelompoknya. Otter termasuk hewan yang sensitif. Mereka hanya mau hidup di air yang tidak tercemar. Keberadaan otter bisa jadi indikator lingkungan yang sehat, jika otter sudah mulai tidak terlihat lagi. Artinya lingkungan tersebut telah mengalami pencemaran. Otter merupakan hewan yang memiliki rambut terlebat di dunia. Dengan rambut itu dia bisa bertahan dengan kondisi lingkungan yang dingin. Karena rambut tebalnya mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeringkan rambutnya setelah keluar dari air. Induk otter merupakan ibu yang baik karena mereka akan merawat anaknya hingga berusia sekitar 5-8 bulan. Induk otter juga akan mengajarinya berenang dan menyelam serta berburu mangsa. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mari dukung kami dengan cara subscribe dan bagikan ke teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!